Jelang laga uji coba promosi melawan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya 28 Mei nanti, pelatih persebaya Aji Santoso masih mengutak-atik komposisi pemain yang pas dan ideal untuk diturunkan. Pelatih asal malang ini menyebut, tim besutannya kali ini fokus melahap materi taktikal untuk pemain tengah. Hal ini akan terus-menerus dilakukan setelah Aji merasa tuntas memberi materi taktikal untuk pemain belakang, sampai akhirnya nanti materi taktikal juga diberikan kepada pemain depan. Laga promosi melawan Bali United nanti akan menjadi debut perdana bagi 9 pemain baru persebaya. Karena itu, Aji Santoso akan berusaha memainkan para pemain baru secara bergantian. Saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita ini memang sebelum waktunya kita melakukan uji coba, tetapi kita untuk merayakan ulang tahun kota Surabaya, uji coba ya cukup bagus juga sih. Saya lihat juga nanti setelah beberapa hari latihan, saya juga kembali melihat kondisi fisik pemain seperti apa. Yang kedua, adaptasi dengan cara main persebaya pemain-pemain sudah sejauh mana, karena setelah pertandingan melawan Bali nanti pasti akan ada evaluasi bagaimana pemain pertahanan, bagaimana kita menyerang, apakah mereka sudah memahami cara bermain saya, kalau kita nanti bagaimana ditingkatkan seperti itu. Tapi yang jelas, saya lihat ini kondisinya fisik anak-anak juga belum kuat 90 menit. Dan itu normal, karena masih beberapa latihan. Aji memastikan meski hanya bertanjut laga persahabata, namun persebaya tetap akan menerapkan gaya permainan menyerang, meski belum banyak menu latihan taktikal serangan yang ia berikan kepada pemainnya.